Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seorang kepala desa di Gresik, Jawa Timur ditangkap karena mencuri atau menyelewengkan uang dana desa mencapai ratusan juta rupiah. Bukannya digunakan untuk pembangunan dana desa, pelaku menghabiskannya untuk bermain saham atau trading forex. Mudlohan, Kepala Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap aparat kepolisian karena mencuri uang pembangunan desa tahun anggaran 2021. Tidak tanggung-tanggung, uang yang dicuri mencapai 632 juta rupiah. Rupanya berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik, uang pembangunan desa itu dipakai sang kepala desa untuk bermain saham atau trading forex. Saat ini pelaku ditahan di Polres Gresik setelah mangkir dari beberapa kali dipanggil polisi. Kepala desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu akan dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Berapa bukti yang sudah kita amankan yaitu satu rekening bank jatim, ada rekeningnya, 38 lembar kwitansi sudah ada, dan 10 bundle SPC laporan dan lainnya, dan satu bundle peraturan desa bulangan. Ini sudah kita amankan semuanya dan yang utama adalah untuk kepergadian.